selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yaitu jahe yang sudah saya cencang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah daging sapinya sudah saya ratakan dengan tepung maizena. Apa langkah selanjutnya? Saya beri minyak. 4 sendok minyak sayur. 4 sendok minyak sayur. Nah, seperti ini sahabat ya. Sudah saya tumis. Nah, dia sedikit warna coklat. Nih, berarti dia sudah matang. Saya matikan apinya. Kita sisihkan dulu ke dalam satu mangkok ya. Nah, tugas berikutnya kita tumis bawang putih dan jahe cinca. Nah, sahabat saya masuk 3 sendok minyak sayur ya. Nah, kalau tumis daging kita 4 sendok. Kalau ini cukup 3 sendok kita masuk. Nah, saya akan tumis ya. Bawang putih saya masuk sama jahe masuk ya. Kita tumis dulu. Nah, sahabat kita aduk ya. Sampai tumis harum dan berwarna sedikit kuning. Nah, sahabat. Sudah mulai harum dan kering ya. Nah, sudah kuning-kuning sedikit ya. Saya masuk saus yang sudah saya sampaikan. Yang ada 7 macam ya. Nah, saya masuk dulu. Seperti ini. Wih, mantap sekali. Saya kuras dengan air yang saya sudah siapkan. Nah, seperti ini sahabat ya. Kita masak bentar. Ya, mantap. Wangi ya. Ini dia. Tumis kailan sapi ya. Nah, kemudian kita masuk gaging yang sudah kita sisikan. Ya, kita masak. Biar dia merata. Kemudian empuk ya. Waduh, mantap sekali. Saya beri air ya. Nah, seperti ini kita masak sebentar. Biar dia empuk. Kalau sahabatku dagingnya belum empuk, bisa ditambah air. Ya, sampai kita empuk ya. Ini sebentar lagi penyagingnya akan kita siapkan. Kita tes rasa dulu. Apakah sudah cukup? Kalau belum, sahabatku bisa tambah garam, manis rasanya ya. Gurinya bisa ditambah. Kalau memang belum, sesuaikan dengan selera. Mantap, pas. Ya, saya tambah lagi air. Saya akan masak. Sahabat, ya. Dagingnya sudah mulai empuk. Jangan terlalu lama, karena khas dalam ya. Nah, kemudian kailannya kita masuk. Tadi kan sudah kita rebus. Nah, kita juga rebus. Usahakan bagian tulangnya ya. Bagian bongkolnya yang kita utamakan. Nah, jangan lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Ya, saya masuk. Nah, ini penyajian juga harus cepat langsung habis ya. Kalau enggak, nanti kalau kailan dingin, dia sudah tidak enak. Nah, seperti ini. Saya akan masak sebentar. Kemudian kita sayurnya saya akan angkat dulu. Kemudian baru kita masukkan cairan, larutan maizena ya. Nah, seperti ini, sahabat. Aduh, harum sekali. Nah, saya masak sebentar. Saya akan tutup. Nah, sahabat. Ya, sudah empuk ya. Dagingnya, sayurnya 3 menit kita rebus. Tadi kan 3 menit waktu pertama. Kita rebus, kita angkat. Kemudian waktu kita masuk daging 3 menit. Nah, kemudian saya tata-tata seperti ini. Wih. Sebentar lagi akan siap saja. Kita angkat dulu sayurnya ya. Aduh, mantep, sahabat. Nah, seperti ini ya. Kita tata. Nah, sahabat. Setelah sayurnya saya ambil dari dagingnya ya. Kita sudah masukkan ke piring. Nah, sekarang saya masukkan larutan maizena. Nah, ingat ya. Larutan maizena yang kita beri. Harus kita perkirakan dia kental ya. Sahabat bisa sesuaikan. Kalau belum kental, kita beri lagi. Nah, seperti ini ya. Dia tidak terlalu kental juga. Seperti ini ya. Seperti sirup ya. Sirup kental ya. Kita masuk. Mantap. Oke. Kemudian kita siramkan ke atas sayur yang sudah kita tata di atas piring ya. Nah, seperti ini kita siram. Nah, sudah selesai. Nah, saya siramkan ya. Seperti inilah. Wih. Mantap. Wih. Mantap. Harum ya. Nikmat sekali. Ini dia kita. Kailan. Kumis kailan sapi ya. Nah, sahabat. Inilah hasil penataan kita. Nih ya. Nah. Puncak dari acara ini. Ya, yang dapat kami pertanggung jawabkan. Harus saya uji coba. Saya ambil ya, sahabatku. Satu potong. Wih. Rasanya. Saya bisa bayangkan nih empuk dagingnya ya. Sudah dicampur dengan sausnya. Kemudian saya ambil satu pohon daripada sayur kailan. Nah, untuk orang tua nanti dipotong ya. Untuk orang tua, nenek-nenek dipotong. Kalau saya nggak perlu. Baik, saya coba. Super lezat. Kumis kailan. Tapi ini. Betul-betul citra rasa luar biasa. Dengan menggunakan khas dalam. Sahabatku ya. Dengan dicampur saus, wijennya ya. Kecap asinnya semua dengan sos tiram. Sos tiramnya berasa ya. Enak sekali. Sayurnya. Hmm. Empuk-empuk. Hmm. Betul-betul nik, Pak. Ini benar-benar. Tumis kailan sapi ini luar biasa. Terasa kemudian anggurnya ya. Anggur masuknya terasa. Bawang putih. Tumisnya dengan jahe. Sehingga mencampur. Ini. Ini. Sedikit. Mempunyai citra rasa yang sudah terobat ke arah misantara. Sehingga menimbulkan as manisnya ya. Manis yang ditimbulkan dari sos tiramnya itu. Mantap. Nah. Sahabat. Saya akan akhiri tayangan ini. Sungguh, Likmat. Saya akan lanjutkan makanan ini. Nah, saya akan tak sabar ya. Untuk menghabiskan makanan ini bersama dengan kru dan keluarga. Baik, sahabat dan penuh santara. Tayangan untuk tumis kailan sapi ini telah selesai. Dan tunggu terus. Jangan lewatkan channel sahabat dan penuh santara. Akan kami tayangkan terus. Yang penuh inovasi dan kreasi ke channel Anda. Tetap mantap dan oke. Daaah.